selamat menikmati selanjutnya percobaan pada sacair yang pertama kita akan perhatikan yaitu percobaan pada air yang kita panaskan di dalam panci panci ini kita akan isi penuh oleh air kemudian dipanaskan apakah yang akan terjadi? kita perhatikan jadi semakin lama air itu akan mendidih kemudian akan tumpah hal ini disebabkan karena ketika air tersebut kita panaskan akan mengalami kenaikan suhu selain pengaruh oleh konveksi kalor peristiwa ini juga disebabkan oleh adanya pemuaian pada air yang menyebabkan volume air berubah melebihi kapasitas volume pada panci tersebut sehingga air ini jadi tumpah yang kedua yaitu termometer yang didekatkan dengan sumber panas termometer memanfaatkan pemuaian pada sacair yaitu ada air raksa dan alkohol bisa diperhatikan pada gambar jadi ketika termometer tersebut kita didekatkan dengan api atau sumber panas maka volumenya atau suhunya akan naik dari 25 berubah naik menjadi sekitar 80 kemudian ketika sumber panas tersebut dijauhkan maka suhunya juga akan kembali yaitu 25 darajat celcius dapat kita simpulkan bahwa makin tinggi kenakan suhu maka makin besar pula penembahan volume pada sacair berikutnya pada sacair hanya terjadi pemuaian volume jadi pemuaian volume adalah pertambahan volume suatu sacair akibat peningkatan suhu rumus untuk mencari penembahan volume dapat dihitung dengan delta V sama dengan V0 gamma dikali delta T atau VT sama dengan V0 ditambah delta V atau VT sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T dimana delta T sama dengan T2 dikurang T1 dengan keterangan delta V merupakan perubahan volume dengan simbol delta V dengan satuan meter kubik V0 atau volume mula-mula dengan satuan meter kubik VT merupakan volume akhir dengan satuan meter kubik gamma merupakan koefisien muai volume dengan satuan per derajat celsius dan delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat celsius dimana T2 merupakan suhu terakhir dan T1 merupakan suhu awal untuk koefisien muai volume juga dapat dihitung dengan rumus delta dengan rumus gamma sama dengan 3 dikali alpha alpha itu adalah pemuaian panjang atau gamma sama dengan 3 per 2 dari beta selanjutnya yaitu tentang anomali air apa sih anomali air jadi anomali air merupakan sifat pengucualian yang dimiliki oleh air saat dipanaskan atau didinginkan dimana air pada saat dipanaskan dari suhu 0 derajat celcius sampai 4 derajat celcius tidak akan mengalami pemuaian melainkan akan mengalami penyusutan sebaliknya jika air didinginkan dari suhu 0 derajat celcius sampai 4 itu akan mengalami pemuaian dan air ketika dipanaskan ketika sudah melewati suhu 4 derajat celcius maka baru akan mengalami pemuaian bisa diperhatikan pada video yang ada ini adalah suhu dari 0 sampai 4 derajat celcius kita panaskan tidak akan mengalami perubahan namun ketika sudah melewati 4 derajat celcius maka volume yang ada di tabung ini akan naik kemudian suhunya juga akan naik selanjutnya ini merupakan tabel koefisien muai volume beberapa jenis saccair ada alkohol ada minyak parafin raksa air dan sebagainya bisa diperhatikan bahwa pemuaian saccair yang satu dengan yang lain umumnya berbeda meskipun volume saccair mula-mulanya sama untuk seluruh saccair pemuaian makin besar jika kenaikan suhunya juga bertambah besar selanjutnya yaitu pemuaian pada satgas perhatikan video berikut merupakan video video di mana pada saat botol dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang telah diisi dengan air yang sangat panas maka balon yang semula kempes akan berubah menjadi mengembang hal ini disebabkan karena adanya pemuaian satgas diperhatikan yang awalnya kempes kemudian akan mengembang jadi pada saat botol dimasukkan ke dalam mangkuk yang berisi air panas maka suhu dan tekanan udara pada botol akan mengalami kenaikan hal ini menyebabkan udara yang ada di dalam botol mendesak balon dengan lebih kuat sehingga balon yang semula kempes akan mengembang disebabkan karena adanya pemuaian dari air melalui botol berikutnya yaitu pemuaian pada satgas sama halnya pada pemuaian satpadat dan satcair jika dipanaskan maka akan mengalami pemuaian pada satgas terjadi pemuaian ruang atau volume misalnya terjadi selain pada balon yang tadi kita sudah lihat videonya juga terjadi pada ban jadi terkadang ban kendaraan ketika kita parkir atau kita letakkan di luar ruangan dimana ruangan tersebut terkena cahaya matahari terus menerus selama kelamaan akan kempes sendiri hal itu disebabkan karena udara yang ada di dalam itu akan memuai kemudian juga pada balon udara jadi balon udara itu akan naik karena adanya pemuaian berikutnya rumus untuk mencari pertambahan volume yaitu Vt sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah delta T per 273 dimana delta T dapat dihitung dengan rumus T2 dikurang T1 dengan keterangan delta V merupakan perubahan volume dengan satuan meter kubik V0 merupakan volume mula-mula dengan satuan meter kubik Vt merupakan volume akhir dengan satuan meter kubik dan delta T merupakan perubahan volume perubahan suhu dimana T2 merupakan suhu terakhir dan T1 merupakan suhu awal dengan satuan derajat celsius selanjutnya kita masuk pada contoh soal nomor 1 sebuah logam mempunyai ukuran 700 cm kubik pada suhu 0 derajat celsius dengan koefisien mole volume sebesar 0,000075 per derajat celsius jika dipanaskan sampai suhu 80 derajat celsius berapakah pertambahan volume yang dialami oleh logam nomor 2 volume gas pada suhu 0 derajat celsius pada tekanan tetap adalah 12 meter kubik berapakah volume gas pada suhu 546 derajat celsius penyelesaian untuk nomor 1 diketahui V0 atau volume mula-mula yaitu 700 cm kubik dengan suhu awal 0 derajat celsius suhu terakhir 80 derajat celsius dengan gamma atau koefisien volume pada logam yaitu 0,000075 per derajat celsius ditanyakan berapakah pertambahan volume atau Vt penyelesaiannya kita gunakan rumus untuk mencari pertambahan volume yaitu Vt sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T masukkan nilainya V0 700 dalam kurung 1 ditambah koefisien logam 0,00075 dikali perubahan suhu yaitu 80 dikurang 0 suhu terakhir kurang suhu awal kita selesaikan yang dalam kurung 80 kurang 0 80 60 kemudian kita kali dengan 0,00075 hasilnya adalah 0,06 sehingga Vt sama dengan 700 dalam kurung 1 ditambah 0,006 kemudian selesaikan yang dalam kurung 1 ditambah dengan 0,006 yaitu 1,006 kita kali dengan 700 hasilnya pertambahan volume logam tersebut yaitu 704,2 cm kubik nomor 2 diketahui V0 sama dengan 12 meter pangkat 3 dengan suhu awal yaitu 0 derajat celcius dan suhu terakhir yaitu 546 derajat celcius ditanyakan berapakah Vt atau pertambahan volume kita tentukan dulu delta T delta T adalah suhu terakhir dikurang suhu awal 546 dikurang dengan 0 hasilnya 546 kemudian penyelesaiannya kita menggunakan rumus pembuangan gas yaitu Vt sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah delta T per 273 masukkan angkanya V0 yaitu 12 meter kemudian dalam kurung 1 ditambah delta T kita sudah dapatkan yaitu 546 dibagi dengan 273 kemudian kemudian dalam kurung 1 ditambah 2 hasil dari 546 dibagi 273 yaitu 2 hasil terakhirnya yaitu 1 tambah 2 yaitu 3 jadi 12 dikali dengan 3 sama dengan 36 meter pangkat 3 atau meter kubik sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang pembuahan pada satgas dan juga pada satcair berharap kalian bisa memahami jika ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan jika ada pertanyaan silahkan bertanya sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih